perbarui ilmu islam kamu bersama religiuan di tv1news.com dan tv1tonic wa imamil muttaqin wa afdolin nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm iddin ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah taqariraan bihi watauhida wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasuluhu aladhi la nabiyya wa la rasulah ba'dah ayyuhal hadirun ittaqu Allah ittaqu Allah la'an lakum turhamun faqal Allah ta'ala fi kitabihil kariyim a'udhu billahi bin ash-shaytanir rajim ya ayyuhal ladzina amanu ittaqu Allah wa altaqur nafsumma qaddamat lirad wa antaqu Allah inna Allah khamirun bima ta'amanun alayah puji dan syukur selalu terhatur kepada Allah yang maghafur ni'matnya yang selalu terkucur tidak dapat bisa kita ukur salawat juga salam kepada baginda agung habibana wa nabiyyana muhammad sallallahu alaihi wa sallam rasul yang bijaksana putusan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita ikuti jejak langkahnya kita tiru perilakunya kita laksanakan sunnah-sunnahnya hadirin pemirsa Assalamualaikum Nusantara yang Allah rahmati obat hati yang kedua yang disampaikan oleh Abdullah al-lantaki yaitu kira'atul quran kira'atul quran kira'ah artinya membaca al-quran artinya al-quran jadi kalau hati kita sedang sakit hati lagi banyak masalah gelisah, gundah, gulana tak menentu maka rumus yang kedua agar hati kita bersih obatnya adalah kira'atul quran membaca al-quran di dalam al-quran Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan yang sudah kita tahu hafal semuanya alif la'amim dhalikal kitab bisa dirubah ini al-quran yang masya'Allah masya'Allah luar biasa al-quran ini ketika mendengarkannya hati menjadi damai ketika mendengarkannya hati menjadi tentram ketika mengamalkannya keutamaan yang kita dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala hmm, masya'Allah maka disini rumusnya pantas kalau disebutkan rumusnya kira'atul quran membaca al-quran hudan lilmuttaqin petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa itulah al-quran jadi petunjuk hudan maka makna lain daripada al-quran itu adalah hudan jadi makna al-quran satu kira'ah quran dari kata kira'atan membaca dari kata membaca makanya al-quran harus dibaca perintah Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan surah al-isra ayat 14 ikra' kitabak bacalah kitab engkau ikra' 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 baca' 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 yang menjadi pertanyaan pada kita semua jawab ya hadirin sekalian berapa kali kita bisa khatam al-quran dalam setahun saja wah Ustaz saya membaca al-quran bisa khatam dalam bulan Ramadan bulan Ramadan ayo di luar itu berapa persen orang yang bisa khatam waktu Ramadan lalu berapa persen orang yang bisa khatam satu bulan semuanya tamat makanya muncul ada komunitas-komunitas yang satu bulan bisa menamatkan itu khatam al-quran 30 hadirin rahimahumullah jadi kalau misalkan kita merasa hati undah bulanan gelisah tidak menentu banyak pikiran menjadi ruwet menjadi pikiran menjadi tidak teratur kacau pertanyaannya adalah sudah seberapa besar kemampuan kita untuk kembali pada al-quran sudah seberapa kuat dan sudah seberapa hebat sudah seberapa banyak sehari kita membaca al-quran satu surah satu juz dua juz satu lembar satu halaman atau tidak sama sekali kalau tidak sama sekali makanya wajar hati kita merasa gelisah undah bulanan ayo kembali ikra kitabak ayah kita jadikan al-quran sebagai pedoman pegangan hidup kita al-quran jadi imam kita yang namanya imam di depan kita makmumnya di belakang jadi ikut kemanapun al-quran kata al-quran begini kita ikut kata al-quran begitu kita ikut dalam al-quran ada rumus barang siapa yang bertakwa pada Allah maka Allah akan berikan jalan keluar oh takwa pada Allah di al-quran rumusnya ada hubungan antara suami istri ada perlakukanlah para istri-istrimu dengan baik dengan ma'ruf ada di al-quran semuanya yuk yuk sekali lagi kita kembali pada al-quran al-quran arti yang pertama tadi al-quran bacaan arti yang kedua hudan dia lah Allah yang mengutus rasulnya bilhuda dengan petunjuk apa itu petunjuk yaitu al-quran buku panduannya al-quran kitab suciannya al-quran selain kiraah tadi al-quran nama lain juga hudan petunjuk hei hati lagi gelisah nih lagi gundah gulana nih buka usaha belum tentu nih usahanya omsetnya naik atau tidak lagi mau apa mau nikah lagi usia sudah lanjut 45 30 ternyata belum dapat jodoh juga nih jangan gelisah jangan ragu jangan sampai ada dalam diri kita keyakinan bahwasannya hidup akan kacau balau tidak rumusnya bagaimana hudan petunjuk apa petunjuknya al-quran sudah ada semuanya disana masya Allah sampai di al-quran itu ada dijelaskan bagaimana cara kita berjalan bagaimana cara kita berbicara masya Allah bagaimana cara kita untuk melakukan kehidupan sehari-hari supaya tenang, damai, tentram ada di al-quran bagaimana cara kita menghadapi kaum-kaum yang membenci kita umat muslim ada di al-quran kembali pada al-quran hadirin rahimahkumullah makna yang ketiga al-quran kalamullah al-munazzal ala nabiyina muhammad yaitu kalam Allah firman Allah al-quran firman Allah firman Allah ucapan Allah perkataan Allah yang diturunkan kepada nabi muhammad jadi kalau kita sedang membaca al-quran artinya kita sedang komunikasi pada Allah subhanahu wa ta'ala cuman sayang sungguh sayang kadangkala umat muslim ini lupa identitas apa identitasnya muslim mu'min mutak muslim dia islam sedangkan kitabnya umat muslim ada al-quran jadi kadangkala lupa identitas lagi gelisah bukannya bukan al-quran tapi malah main handphone pagi-pagi main handphone siang ke hape lagi sore main hape lagi malam juga seperti itu kapan baca al-qurannya ini wajar kalau sekarang kita banyak melihat orang kondisi zaman sekarang banyak yang gelisah banyak yang bunuh diri kita lihat berita Masya Allah dari pagi berita pagi-pagi sudah lihat itu televisi berita di berita sudah muncul di sana pembunuhan anak membunuh orang tuanya orang tua membunuh anaknya kenapa? gara-garanya hati ada penyakit hati gelisah guna-gulana kacau hidupnya kalau kembali pada al-quran tidak mungkin hudan petunjuk itu al-quran bukankah Allah sampaikan dalam al-quran dengan zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala hati menjadi tenang hati menjadi namai gitu ya